Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur Pasal Yesus. Yang ke-23, Masmur Pasal 23, Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadammu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat, Sahabat Suara Kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Masmur 23 ayat 4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadammu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Judul renungan kita hari ini adalah, Melewati Kesulitan Kita, ditulis oleh James Banks Sahabat Suara Kasih, Hannah Wilberforce adalah bibi dari William Wilberforce, pejuang penghapusan budak di Inggris. Menjelang ajalnya, Hannah sempat menulis sepucuk surat, dan di dalamnya ia berbicara tentang kabar kematian seorang saudara seiman dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang telah berpulang ke rumah Bapak, sekarang mendiang telah berada bersama Tuhan Yesus, yang ia kasihi meski tak pernah dilihatnya. Hatiku melonjak kegirangan, kemudian ia menggambarkan kondisinya sendiri, diriku sendiri antara membaik dan memburuk, tetapi Tuhan Yesus, dia selalu baik. Kata-katanya membuat saya teringat akan Masmur 23, ketika Daud menulis, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kalimat tersebut begitu menarik perhatian, karena di sanalah, di tengah lembah kekelaman, Gambaran Daud tentang Allah menjadi sangat pribadi, dari berbicara tentang Allah, Tuhan adalah gembalaku, menjadi berbicara kepada Allah, sebab engkau besertaku. Sungguh lega mengetahui, bahwa Allah Maha Kuasa yang menciptakan seluruh dunia, sangat mengasihi kita, Sehingga dia mau menyertai kita, melewati tempat-tempat yang paling sulit sekalipun. Sahabat suara kasih, bagaimana Anda terhibur mengetahui bahwa Tuhan Yesus, Gembala kita yang baik, selalu menyertai Anda, bagaimana Anda dapat membagikan pengharapan itu kepada orang lain hari ini. Marilah kita renungkan, entah keadaan kita membaik atau memburuk, kita dapat berpaling kepada dia, Yaitu gembala, juru selamat, dan sahabat kita, serta mendapatinya selalu baik. Karena kebaikannya, dia telah mengalahkan maut yang kelam, sehingga kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, gembala kami yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan kesetiaanmu yang sempurna kepada kami, Tolonglah kami untuk tetap dekat denganmu hari ini, amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami.